Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi berjumpa dengan aku di PADBGAPHET channel Channelnya Orang Banjar Yeay Guys, hari ini adalah hari Minggu ya guys Dan saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang ya guys Lihat guys, bagaimana cuaca di Kalimantan pada saat siang-siang begini ya guys Kita lihat dulu keluar sebentar Aduh guys, panas banget ya guys Ini lah guys, suasananya pada siang Biasanya aku selalu berikut pada pagi hari Sekarang pada siang hari begini guys Aku bayang guys Cuaca panas Dan juga kayaknya cuaca mau mendung ya guys Nah guys Nah ini guys Nah Kita lihat ke dapur dulu ya guys Apa yang terjadi Ini guys, dia panas begini ya guys Kalau daerah kalian bagaimana guys Tentunya juga panas ya guys Oke guys, kita langsung masuk ke dapur aja ya guys Karena aku tidak mau berlama-lama berada di dalam, di luar ruangan Nah, kira-kira apa yang aku ingin lakukan guys Aduh, jam-jam segini malap ya guys Benar, kalian sudah makan nggak guys? Aku lapar banget guys Aku mau ngecek Ngecek nasi, sudah matang nggak? Oh, sudah matang Ini sudah matang ya guys Kita buka dulu Nah, sudah ada yang makan guys Siapa yang makan? Aduh, parah dah Siapa yang makan duluan Blur lagi Nah, nasinya sudah matang guys Kita cek dulu Kira-kira punya gue masak apa ya Nyokap gue masak apa ya Cek dulu ya disini ya guys Satu, dua, tiga Tarang Nah, ternyata menu siang aku hari ini itu ada Ini guys Sayur bening Ya, sayur bening ini ya guys Oh, sayur bening ini Terus ikannya apa ya kira-kira ya Hmm, ya dulu ikannya apa Apa ya guys ini ya Coba lihat dah ikannya apa Oh, nggak ada nih ikan kemarin ya Nanti aku kasih rumah kucing aja ya guys Udah, ikan nggak layak makan lagi nih Aku tuh ya guys, sorry ya Kalau makan tuh harus ikannya yang matang Baru matang Oh, ternyata sisa ini ya guys Oh, cuma ikannya ya guys Hmm, nggak enak sih Yaudah lah, ada yang dimakan aja deh Yaudah guys, sekarang aku Nggak enak kan Sayurnya ada Ikannya ada Terus, tanpa sambal Nah, itu dia guys Aku rencana mau bikin sambal Dan ini bahannya guys Tarang Nah, ini kan udah Udah nyokap gue gorengkan Jadi tugas aku cuma Kulek-ulek ini sambal ya Sambal bujang cakep Bener gak guys? Sambal bujang bungas Nah, artinya sambal bujang cakep Alah Oke guys Ini bahannya sudah disediakan oleh nyokap gue Sekarang kita ambil Apa saja sih peralatannya guys Nah, pertama-tama kita sediakan ini dulu ya guys Cobeknya Ih, kucing-kucing udah bangun ya Cing, udah laper ya kamu ya Tuh, udah laper sih betina Betina ini ya guys Udah hamil dia Jadi dikasih makan itu Sembar, apa? Nggak boleh sembarangan Jadi dia nyium dulu Ikannya, lauknya itu Kalau lauknya udah Nggak layak makan Dia nggak mau makan Jadi maunya yang segar-segar gitu ya guys Maklum ya guys Ibu-ibu hamil nih Hamil muda Pernikahan dini Manja Nah, itu ya guys Ini jadi bahannya Jangan sampai lupa Kalian pertama-tama Sediakan dulu cobeknya guys Ini cobek ya Cobek Terus juga jangan lupa Kalian ambil Ulekannya Ini ulekannya ya guys Dalam sini Nah, ulekannya Kadang aku lupa ya guys Naruhnya ini Nanti Kita Nah, ini guys Pada yang Youtube aku kemarin Ya, pada saat aku masak Masak terong Nah, ini ada gulanya Gulanya guys Ini gulanya Terus ada garamnya Garamnya Dan juga ini ada Micinnya guys Micinnya dalam sini Kita taruh dulu ya guys Ini Kita taruh Kita kumpulin dulu Nah, terus kita ambil dulu ya guys Piring Nah, ini Jangan lupa Lombok rawitnya Taraaa Ini lumpok rawitnya guys Nah, ini lumpok rawitnya guys Nah, ini lumpok rawitnya guys Nah, lumpok rawitnya juga Kita ambil Di sini ya guys Nah, kita taruh sini guys Supaya apa? Supaya kita ambil ini Nah, kita ambil Pelan-pelan guys Bismillahirrahmanirrahim Nah Ini kayaknya untuk Porsi aku sendiri aja deh guys Nah, ini ya guys Taruh kita ambil Taruh sini Nah, kita ambil Kita taruh sini guys Tarang Nah, udah guys ya Nah, ini guys Cukup untuk satu orang saja ya guys Nah, karena mungkin keluarga aku tuh Kurang begitu suka sambal Oh ya guys Seperti biasa Kadang aku tuh Enggak menggunakan sendok Karena males guys Oke guys, aku cuci tangan dulu ya guys Biar higienis Higienis Walaupun guys ya Dapur-dapur aku ini kotor Hingga higienis ya Gini Maklum guys Namanya tinggal di desa Jadi ya guys Maklumin aja Beda kalau tinggal di kota Jadi Barang-barang itu Enggak seperti ini Mohon maaf ya guys Mohon maaf Ya guys Aku cuci tangan dulu ya guys Takutnya nanti aku Hilap untuk Ngambil-ngambil Garam, gula Dan micin Pakai tangan Nah, oke guys Oke, kita mulai Untuk Meracik-racik Sambal Bujang Bungas Oh ya guys Kemarin itu Aku lupa cerita Pada waktu Bikin youtube Tentang Masak Terong Padahal kan aku Udah nyediain tuh Sambalnya Maaf Aku sudah nyediain tuh Apa Bahan-bahan Untuk dibikin sambal Namun karena Memori Di hp aku Sudah gak cukup lagi Akhirnya dia terputus Sendiri ya guys Dan kali ini Spesial buat kalian Yang pengen nyoba Bikin sambal Ala-ala bujang Bungas Orang banjar Jangan sampai lupa Bujang bungas Ala orang banjar Nah, caranya bagaimana sih Bikin sambal Nah, ini ya guys Nah, sampai tuntas Ini ya guys Nah, oke Pertama-tama Kita Buka dulu ya guys Ini Nah, kita buka dulu Ini Ya, perangnya Nah, kita ambil Dulu garam Ya, secukupnya Sesuai selera Ini ya guys Aku ambil Pakai tangan saja Karena aku sudah cuci ya guys Tangan Nah, ini segini Kayaknya cukup deh ya guys Kalau mau tambahin Juga gak apa-apa Nah, segini ya guys Terus ambil micin Nah, pakai micin ya guys Bagi kalian yang tidak suka micin Yang gak pakai micin Juga gak apa-apa Kalau aku terbiasa Sejak dari kecil Jadi tanpa micin Tukar enak ya guys Secukupnya saja Tuh, udah kebanyakan tuh guys Nah, aku percaya Gak percaya sih micin Itu bisa Kata orang sih Kata orang Kalau kebanyakan micin Bikin Blah, 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 blah Nah, tapi Aku Antara percaya dan gak percaya sih Tapi yaudahlah Sesuai selera saja ya guys Nah, terus kita ambil lagi Gulanya ya guys Gak apa-apa ya Ini gula khusus sayuran juga kok Nah, ini Kita ambil secukupnya ya guys Karena aku suka sih Manis-manis Pedas-manis gitu Ya Gak suka begitu Pedas-pedas banget gitu kan Nah, ini ya guys Kita ambil pelan-pelan Nah, ini guys Secukupnya saja Nah, ini secukupnya Nah, terus apa langkah berikutnya guys Nah, langkah berikutnya Kita taruh Ini ya guys Semua bahannya Kita masukin ke dalam sini Bismillahirrahmanirrahim Tara Nah, udah ya guys Udah kita masukin Lalu kita apa guys Lalu kita ulek-ulek Oh ya guys Bagi kalian yang suka pakai terasi Bisa kalian campurkan dengan terasi Tapi berhubung Nyokap gue Enggak Goreng itu terasi Jadi aku harinya gak pakai terasi ya guys Tapi Walaupun gak pakai terasi Ini juga lumayan Magnus Mantul Enak pokoknya guys Enak Magnus ya Manja Pokoknya manja Ya Manja Tanpa berpikir lama Tanpa Cus-cas-cus-cus-cus-cus-cus-cus-cus Pokoknya kita langsung ulek-ulek-ulek ya guys Karena kemarin itu Aku lupa ngulek-ulek ya guys Eh, taunya Memorinya Ini kebetulan Memorinya masih banyak Ya, karena aku dari pagi tadi Sudah upload YouTube aku sebelumnya ya Video aku sebelumnya Jadi Video sebelumnya udah aku hapus Nah, sekarang Kayaknya aku masih banyak waktu Untuk Berkoar-koar ya Spesial tutorial Bikin sambal Ala bujang bungas Ya guys Umur udah 28 ya guys Belum kawin-kawin Yo guys Gak apa-apa guys Masih pengangguran gini Gimana Coba ya guys Doain aku ya guys Semoga aku ada panggilan ya guys Yo guys Tanpa berpikir lama Kita ulek-ulek ya guys Bismillahirrahmanirrahim Ini boleh kalian coba Bagi laki-laki atau perempuan Bagi anak kos ya Yang pengen bikin sambal Nih ya Gue ajarin ya Tuh Pelan-pelan Satu Dua Tiga Pelan-pelan ya guys Rasakan Nikmatin ya Ngulek-ngulek sambal Jangan terlalu cepet ya guys Kenapa Karena kalau kalian menikmati Ngulek-nguleknya ini Sambalnya pun terasa nikmat guys Tapi kalau kalian terlalu cepat-cepat Terlalu buru-buru Ya sambalnya kurang nikmat ya guys Kan kita tuh menikmati setiap proses ya guys Bener gak guys Nah itulah guys Setiap hidup yang kalian alami Ih Ih Gini guys Yang kalian alami Meskipun kalian tuh Mengalami kegagalan Kegagalan-kegagalan dalam segala hal Seperti aku alami ini guys Kegagalan Pasang surut Naiknya Kegagalan hidup Tapi aku tetap sabar ya guys Nah bikin happy aja ya guys Nah Nih seperti ini ya guys Tuh kan Kalau kita bikin sambal itu Pelan-pelan Nikmat Rasanya juga enak loh guys Pedas-pedas sekalipun enak Rasanya guys tuh Tuh udah Udah mau jadi kan tuh guys Nah Nih warnanya guys Tuh Merah ya Merah Dan berwarna-warni Ya guys tuh Nah memang cabai-cabai di Kalimantan Ini sih cabai rawit sih guys Cabai rawit kayak gini Kecil-kecil Kecil-kecil cabai rawit Tapi pedas lah Rasanya enak gitu guys Tuh Enak banget ya guys Kita Kita namain apa ya guys Ini sambalnya Selain nama Sambal Bujang Bungas tadi Tuh Yuk guys Kira-kira Namanya apa paling cocok ya Ayo Kasih komentar di kolom komentar ya guys Jangan lupa subscribe Comment like and share ya guys Biar apa Biar youtube aku ini Semakin berkembang ya guys Ayo Gratis kok Pokoknya gratis Cuma klik tombol subscribe aja Klik loncengnya juga ya guys Notifikasinya itu guys Biar apa Biar kalian menjadi orang pertama Yang Yang melihat youtube aku ini ya guys Please please guys Nah ini kan udah mulai jadi guys Tuh Diulek Diulek Ulek 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 Nah kan bikin sambalnya kayak gini Tuh Enak kan guys Gimana guys Merah Hijau Merona kayak gini guys Gimana Gagabai yang gak guys Makan di siang hari Pake sambal lagi Gini Hmm Manyos Mantul Pokoknya tidak tarah deh guys Tuh Bagi kalian perempuan Makan sambal ini Langsung kepincut Sama si bujang Bagi kalian yang duda Ya Langsung kepincut sama Ini ya Si janda juga kepincut sama ini ya Pokoknya apa Karena sambal ini Sambal kesayangan Sejuta umat ya Semiliar umat ya guys Ini guys Ini ala-ala Padligapet channel Hanya di Padligapet channel Bikin sambal kayak gini ya guys Ini ya guys Di channel ya guys Ini kalau dimakan Sama semua menu makanan Di siang hari Pasti mantul Kalian pasti Selalu pengen makan Laper Udah kenyang pun Tetap pengen makan Makan-makan Gitu kan Pengen makan Pengen ulesan Ikan Ulesan lauk Masukin Cekilin terus Ke sambal-sambal ini ya guys Enak kan guys Rasanya tuh Cantik warnanya Gitu Benar gak gak guys Udah selesai Sebentar aja kan guys Nah Tugas Tara Inilah sambalnya Udah selesai Nah sekarang Kita taruh aja ya guys Ke meja Yang sudah aku sediakan Ini guys Misalnya aku naruh disini guys Karena rumahku tuh Banyak semutnya Jadi aku taruh disini Ini ya guys Nah ini Taruh disini aja Nah karena aku makannya Belum jam segini Karena aku belum mandi guys Belum sholat juhur juga Ya guys Nah ini taruh sini aja guys Nah kita tutup aja Nah inilah guys hasilnya Tara Inilah sambal Bikinan si bujang bungas Ya guys Bujang bungas orang benjar Bujang cakep ya guys Inilah sambalnya guys Tuh kita zoom Gimana guys Menggoda gak guys Pasti menggoda kan guys Nafsu gak kalian Nafsu gak Bilang guys Bilang Bilang ya Bilang Ayo kalau mau order DM aku ya guys Mau order DM Nanti aku ulek Aku ulek Aku kirim ke rumah kalian ya guys Jangan lupa ya guys Subscribe Comment Like And share ya guys Please Yaudah guys Aku mau mandi Mau sholat dulu ya guys Habis itu mau makan Oh jangan